BANG PYUNG Dahulu di Betawi ada seorang pendekar yang bernama Pitung Ia adalah anak dari Bang Piyung dan Pok Pinah Ia sering dipanggil dengan sebutan Bang Pitung Bang Pitung adalah pendekar yang baik hati, patuh kepada agama Dan selalu menolong sesama Bang Pitung pun memiliki kesaktian yang luar biasa Ia tak mempun ditembus senjata Tetangga-tetangga Bang Pitung pun hidup serba kekurangan Bang Pitung pun merasa ibah Terkadang ia memberikan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Kenapa kamu? Saya lihat-lihat kenapa perannya Yaudah nih, saya ada makanan yang lebih lebi Oke pak, makasih pak Satu aja ya, soalnya masih anak yang lapar juga yang lain Oke pak, makasih banyak pak, makasih Ini sekalian buat beli beras sama karang dalem Oke pak, makasih pak Oke saya makan karang dalem pak Terima kasih banyak Sedangkan orang-orang yang kaya justru semakin kaya tanpa mempedulikan rakyat yang miskin Sambil berjalan-jalan di tengah jalan, ia pun sambil memikirkan keadaan rakyatnya Hmm, apa yang harus saya lakukan untuk membantu para masyarakat Akhirnya, Bang Pitung pun menemukan sebuah ide Bang Pitung memikirkan untuk merampok sebuah harta milik orang-orang yang kaya Kemudian harta itu akan dibakikan kepada rakyat yang miskin Nampaknya ada rumah yang bisa kita rampok nih Saya pikir-pikir kalau gak salah waktu itu Pemiliknya itu tukang korupsi waktu kita rampok Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Semoga rampokku berhasil Nenek-nenek diselengkat Ronaldo Udah siap bagi hartamu Gini Iya Bang, iya Bang Lagi? Mau? Udah semua Bang Buka bajumu Buka bajumu Itu Bang Itu apa di tangan kiri? Oh iya Awas kamu sampai bilang saya ngerampok ya Pecahkan pelahir kau Iya Bang, saya bilang Bang Eh gak saya Apa? Apa? Bilang Bilang Enggak saya 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 bilang Jangan Bang Oke Saya akan berikan harta ini untuk kejarakan Meskipun Bang Pitung suka merampok Tapi ia tidak suka dengan perampok yang merampok untuk kepentingan pribadi Ia justru selalu memberi pelajaran kepada mereka Aksi Bang Pitung pun akhirnya terdengar oleh komponi Belanda yang menguasai darah itu. Belanda melakukan berbagai upaya untuk membunuh si Pitung, namun Bank Pitung selalu bisa lolos dari pasukan komponen Belanda. Berkali-kali komponen Belanda mencoba menjebaknya, tetapi Pitung tak terluka sama sekali. Jalan-jalan pagi-pagi gini enak banget ya, mana cewek cakep-cakep disini. Apa sih ini masang jebakan? Asik banget. Bahkan Jenderal Belanda pun pernah menemui Pitung untuk membunuhnya, dan terjadilah pertarungan sengit antara Jenderal Weijang dan juga si Pitung. Jenderal Weijang dan juga si Pitung. Hei, Pitung! Siapa kamu? Saya Jenderal Weijang dari Belanda. Kamu telah mengganggu pasukan kami, dan telah merampok pasukan kamu. Enggak. Kamu akan saya bunuh. Yakin mau bunuh saya? Yakin. Oke mari kita lihat siapa yang lebih tampan. Lalu setelah Pitung memenangkan pertarungan tersebut, beberapa hari kemudian rambut Pitung pun mulai tumbuh panjang. Dan akhirnya si Pitung pun memutuskan untuk memotong rambutnya tersebut. Aduh, rambut udah panjang. Gatel banget nih. Pengen cukur lah. Assalamualaikum! Cukur bang! Waalaikumsalam! Ya, silahkan. Cukur, cukur. Berapa harganya bang? Bawa Rp 10.000 doang. Ya Rp 10.000 doang. Tidak aja gak apa-apa. Tidak, bentuk. Tidak. Yang ganteng ya bang. Oke. Kok rambutnya gak bisa dipotong ya? Guntingnya Kak Lali, rusak bang. Wah ini bagus ini, glorifikasi ya sama Dewa. Coba bentar bang. Udah, coba bang. Yang cakep ya. Wih, boleh juga lu bang. Boleh kan? Boleh. Nih bang. Oke, terima kasih. Muduannya bang ya. Iya, iya. Jadi bang. Hanti-hanti. Hmm, Sepertinya Cipi Tung kalau semangannya ada di jimat yang Cipi Kang. Sepertinya kalau saya kasih tahu ke Belanda, saya akan jadi KRA ya. KRA ya. KRA ya. Hei, Siap. Oke, ikut saya. Jadi, menurut saudara tadi, tahu kalau ada kelemahannya si Pitung? Iya, benar. Saya tahu. Dan Anda tahu juga kalau misalnya Anda berbohong, resikonya akan dipenjara selama 10 tahun? Betul, saya tahu. Oke, apa kelemahannya? Kelemahannya si Pitung ada di jimat yang dipegangnya. Ketika jimat dilepas, ketika dia dibunuh, maka dia akan mati. Di jimatnya? Yang berwarna kuning itu? Iya, betul. Oke, kamu mau harta apa? Harta emas. Oke, ini emas yang kamu inginkan. Saya akan memberi 5 untuk sekarang. Tapi, jika kamu benar, saya akan memberikan 10. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Dedong. Oke, silakan pergi. Permisi. Terima kasih. selamat menikmati